Intro Halo semuanya, manusia adalah makhluk sosial yang punya berbagai perbedaan Bahasa, adat istiadat, pola pikir, cara pandang, dan lain-lain masih banyak lagi tuh Nah teman-teman, melihat kenyataan ini, apakah mungkin manusia hidup tanpa adanya konflik? Ketika sebuah konflik terjadi, apa sih yang dibutuhkan manusia? Mengacu kepada hal ini, maka kita akan membahas arti pentingnya perdamaian dan integrasi sosial bagi manusia Konflik dan perdamaian adalah dua hal yang saling berkaitan Ketika terjadi konflik, maka akan muncul upaya untuk menciptakan perdamaian Atau bisa dikatakan juga bahwa untuk mencegah konflik, maka kita butuh perdamaian Perdamaian adalah suatu kondisi absennya konflik dalam kehidupan masyarakat Yang ditandai dengan harmonisasi Perdamaian juga dapat diartikan sebagai kebebasan berpendapat tanpa tekanan teman-teman Dari pihak manapun juga Dan tidak adanya perbedaan ras dalam beraktifitas di masyarakat Selain perdamaian, untuk mencegah terjadinya konflik juga diperlukan integrasi sosial Secara realistis, integrasi sosial berarti kesatuan di dalam kehidupan bersama Baik di dalam masyarakat yang berskala makro maupun mikro Walaupun di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berbeda Integrasi sosial juga dapat kita artikan sebagai usaha untuk mengurangi perselisihan Sebuah integrasi sosial dapat tercapai jika perbedaan-perbedaan yang ada dapat hidup berdampingan Dan diterima keberadaannya sehingga tidak ada alasan untuk terjadinya keretakan Indonesia baru dapat mencapai integrasi sosial ketika semua rakyat Indonesia menerima Setiap perbedaan yang ada dan hidup berdampingan Tanpa menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk terjadinya perpecahan Empat elemen yang harus diperhatikan untuk mencapai integrasi sosial Satu, terpenuhnya hak asasi manusia Dua, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang Tiga, tidak adanya diskriminasi Empat, adanya partisipasi aktif atau keikut sertaan individu Teman-teman, integrasi sosial akan mudah terjadi pada masyarakat yang memiliki Kesamaan wilayah, kesamaan pengalaman, kemauan bersama untuk menjadi suatu bangsa Dan kesamaan ideologi dan norma yuridis Nah, sekarang kita bahas satu-satu teman-teman Pertama, kesamaan wilayah Berarti memiliki kesamaan adat istiadat, nilai-nilai, budaya, dan kepercayaan asli Sehingga memungkinkan integrasi sosial tercapai Kedua, kesamaan pengalaman Misalnya, organisasi ASEAN Keberadaan ASEAN dilatar belakangnya oleh kesamaan pengalaman negara-negara anggotanya Yang pernah dijajah oleh bangsa erota Ketiga, kemauan bersama untuk menjadi suatu bangsa Hal ini ditunjukkan oleh bangsa kita Indonesia Sewaktu masih dijajah Walaupun banyak perbedaan Tetapi rakyat Indonesia memiliki satu kemauan yang sama Yaitu untuk membentuk sebuah negara yang merdeka Kempat, adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama Hal ini tercermin dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang telah menjadi sumber yang mempersatukan Indonesia sebagai suatu bangsa Berikut ini adalah manfaat dari adanya integrasi sosial di dalam kehidupan masyarakat Satu, membuat kehidupan di dalam lingkungan masyarakat menjadi lebih tentram Kedua, memberikan kenyamanan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Tiga, mampu memberikan sikap kepedulian antar sesama Walaupun berbeda dalam suku, budaya, negara, dan yang lainnya Teman-teman, berikut ini adalah delapan sikap yang dapat kamu lakukan untuk mencapai integrasi sosial Bersilah turami, tidak egois, saling tolong menolong, mengikuti upacara bendera dengan hikmat Bergotong royong, tidak memaksakan kehendak, tidak KKM Dan tidak memilih-milih teman berdasarkan suku ataupun kekayaan yang mereka miliki Melalui pemaparan tadi, maka kita mengetahui bahwa keberadaan konflik akan menjadi penghambat Bagi kemajuan masyarakat dan integrasi sosial adalah hal yang diperlukan suatu bangsa untuk mencapai kemajuan Sebagai generasi muda bangsa, sudah saatnya kita berhenti membeda-bedakan diri kita dengan yang lain Berdasarkan suku bangsa, agama, ataupun kekayaan Mari kita bersatu dan mencapai integrasi sosial bagi kemajuan negara kita